Wirsa Dewan Pengawas KPK menghentikan sidang dugaan pelanggaran kode etik mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Dewan KPK menyatakan Lili sudah mengundurkan diri dan bukan lagi bagian dari KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Penghentian sidang kode etik lantaran Lili sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK. Surat pengunduran Lili juga telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Kenapa dihentikan? Itu pertanyaan yang pertama saya dengar tadi. Karena yang beliau itu bukan insan KPK lagi. Karena kode etik yang ada di KPK hanya berlaku bagi insan KPK. Siapa insan KPK? Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan seluruh pegawai KPK. Jadi dengan adanya Ketua Presiden Joko Widodo, tentunya dia bukan lagi sebagai insan KPK. Sehingga tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan lagi melanggar kode etik sesuai dengan kode etik yang ada pada KPK. Sebelumnya Lili sudah kesekian kali dilaporkan ke Dewas KPK. Terbaru, Lili diduga merima fasilitas serta akomodasi menonton gelar MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Lili Pintauli juga pernah dinyatakan melanggar kode etik pimpinan KPK karena berhubungan langsung dengan pihak berperkara korupsi mantan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial. Karena hal ini, Lili mendapatkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.